Halo saya dengan Ake dari Omega Motor Hari ini saya mau mencoba mereview mobil yang ada di Omega Motor Lexus LX570 tahun 2012 Kilometer baru jalan 64 ribu warna putih Untuk LX570 ini tampilan depannya memang udah gagah ya Tepat di grill depannya Udah sampai ke bawah sini Ditambah untuk mobil ini LX570 ini termasuk SUV yang sangat mewah Untuk ukuran bodi mobil ini cukup besar Kita bisa lihat bodinya disini untuk lebarnya kurang lebih ini sekitar di 2 meter Dan untuk panjangnya sendiri itu sekitar sampai di 5 meter Untuk eksterior di sampingnya juga ini udah ada list Listnya pun ini chrome nya tebal banget untuk platnya Kita bisa lihat juga untuk bodinya Bannya juga ini kita masih bagus ya Untuk kondisi ban yang ada di Omega Motor Karena ini kilometer mobil ini baru jalan 64 ribu Tampilan belakang dari mobil Lexus LX570 ini cukup gagah Kita bisa lihat tampilannya dari mulai lampu belakangnya Ditambah untuk cara buka bagasinya Cukup unik Kita coba cek ya Jadi dia ngebukanya cuma ininya dulu Atasnya dulu Baru ininya dibuka Untuk ban serapnya dia ada di bawah sini Karena dia SUV yang mewah Untuk mobil ini belakangnya pun memang bisa diripet Saking mewahnya dia pun udah elektrik untuk ngelipetnya Kita mulai masuk ke interior dari LX570 ini Kita lihat dari pertama kita buka pintu Ini posisinya Ini posisinya Jok kulit Jok kulit ini terawat Kita bisa lihat untuk interiornya Di sini ada panel wood Ada memory seat Untuk tiga penumpang Kemudian rapi bersih Dan ini untuk kacanya auto Untuk jognya Karena ini kilometer Baru jalan 64 ribu Jadi dia masih bagus Nggak ada pecah-pecah Dan ditambah semuanya full elektrik Untuk kursinya Sekarang saya udah ada di dalam kabin mobil LX570 Ini pertama masuk kabin ini Bener-bener segala ada Banyak banget tombol yang ada Di sini Dan semuanya serba elektrik Salah satunya adalah Kelebihan dari mobil ini Pertama 4x4 dia Di sini ada aturan Ada tombol khusus untuk Dia berubah ke 4x4 Kemudian ada hidroliknya juga Untuk mengatur ketinggian mobil ini Dan itu semua ada di kabin sini Kemudian untuk mesinnya sendiri Kita bisa pakenya itu ada tiga macam di sini ya Kelihatan ada power Dan second Ini mungkin untuk dalam kondisi posisi Dia lagi naik gunung gitu Kemudian di sini ada cool box Ini bisa dinyalain Untuk posisi cool boxnya Ataupun enggak Tergantung Dan Di sini ada juga Handle Untuk Ininya udah double ya Jadi kalau begitu ini Dia ngehalangin di sini Di sini pun masih bisa dibuka Mobil ini juga udah dilengkapi oleh sunroof Kita buka ya sunroofnya Oke Mungkin kelebihan yang lainnya Kursi penghangat Kursi penghangat Joknya masih terawat Kulit Interior pun terawat Kilometer jangan lupa baru Rp64.000 Untuk audio Untuk audio nya sendiri Ekserior belakang ya Sekarang saya ada di posisi tengah Mobil LX 570 tahun 2012 Untuk posisi di tengahnya Pertama kita dilihat dari sini ada monitor Dan itu ada di posisi di kanan sama di kiri Untuk joknya Jangan lupa ini Masih bagus ya Gak ada pecah-pecah sedikit pun Jok kulitnya Sekarang saya mau coba duduk ya Nah Sekarang saya ada posisi di sini Ini tuh bisa dijadikan Handrest Yang uniknya di sini ada tempat Remote Oke Remote nya ini Berfungsinya dua Buat yang kiri sama yang kanan Tapi kalau misalnya orangnya Lebih dari dua orang yang ingin duduk di sini Ininya bisa diangkat ya Oke Sekian review hari ini Untuk kalian yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe nya Dan untuk kalian yang mau lihat mobil yang lainnya Jangan lupa kunjungi showroom kami Di jalan Nengkong Besar nomor 78 Dan follow juga instagram kami Di omegamotor78 Kunjungi juga website kami Di omegamobil.com Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax